Halo kembali lagi bersama Zilean Zenon atau biasa dipanggil Zizi untuk lebih pendeknya Jadi kali ini kita udah tahu lah ya karena ini masuk 2,5 anniversary kita dapat kedatangan Alpha Crimson Wave yang bener-bener epic dan juga banyak banget menarik perhatian dari pemain-pemain game lain Bahkan kayak Honkai Star Rail yang sekarang ngeluarin Acheron terus pada bilang ini Alpha Crimson Wave copy Acheron Halo Alpha Crimson Wave dari tahun kemarin mungkin lo yang copy kita kali ya Tapi anyway, intinya dari video kali ini adalah banyaknya bansos yang dikasih yaitu kita dikasih S-Rank Picker Kita dikasih S-Rank Picker dan S-Rank Picker itu up to Selena, Capricio Yang berarti di belakang-belakangnya bisa kita dapetin Contoh, kita juga bisa ngambil Leaf Embrya, kita bisa ngambil Kroglory, kita bisa ngambil Luna, kita bisa ngambil Rosetta, Plume dan juga kawan-kawan S-Rank lainnya Nah, ini gue udah nyiapin ya, untuk kalian lihat ya, gue udah nyiapin meta team list untuk PGR Global Di physical kita ada Bianca, ada Rosetta, sama ada Leaf Fireteam, ada semua Fireteam dengan Gen 2 Mereka yang sangat-sangat wah ya, udah rata-rata Gen 2 semua Di Ice Team kita cuma punya Ayla doang yang bisa time stop, yang untuk hitungannya udah Gen 2 Di Lightning kita cuma punya Alpha Crimson Wave dan kita masih tetap stay bawa Leaf Lux Kita masih memikasi Amplifier, Amplifier yang bakalan dateng ntar ke depannya itu ada si 21 Feral Set Ini nanti bakal dateng untuk ngegantiin Leaf Lux Nah, setelah itu di Dark Team kita masih tetap terkumpul sama 2 Kita punya 2 Gen 2, tapi kita masih bisa mengake juga Luna Karena Lunanya tetap hitungannya kalau buat gue, Luna kebantu banget sih ngebantu Nah, oke nih dari sini, ya dari sini, kita mikir ya nih Gue bakal ngasih tau cara kalian untuk milih karakter S-Rank yang sekiranya paling oke untuk akun kalian Jadi pertama-tama, ya pertama-tama, karena ini, ya karena ini, itu adanya dari Selena Capriccio kebawah Berarti kalian gak bisa ngambil Nanami Star Warrior Itu gak bisa, gak bisa Sama Bianca sama Kareninanya gak bisa Kalau kalian bisa lihat si karakternya tersebut, dia siluetnya si, siapa namanya? Selena Capriccio Dia, jadi kita dapet yang perang-perang kebawah Nah, kayak si Leaf Empiria, si Chrome Glory, Fera, dan lain-lain Nah, ini, ya ini, kalau misalkan kalian nanya, ya Oh, yang mana sih yang sekiranya, kalau gue ambil, investasi jangka panjang, masih kepake lama, dan lain-lain Supaya gampang Setelah nanti event-nya dan patch-nya si Alpha Crimson Wave ini, ya Kita bakal ngelewatin patch-nya Hanging Nah, itu A-rank, gratis, bisa kalian dapetin, jadi tenang Nanti, setelah Hanging, kita bakal kedapatan nomor 21, Feral Sand Itu, baru kita ngegantiin Leaf Lux Berarti, Leaf Lux ini emang rank A, ya Jadi, pasti keganti, ya Jadi, nanti, gak masalah, jadi bakal keganti, udah gak masalah Nah, apa saya bisa ngambil Leaf Lux? Nggak, jangan Nanti ada Alisa Eco Alisa Eco bakal ngegantiin Leaf Lux Alisa Eco, ya Dia itu Amplifier Physical, yang bakal ngegantiin Leaf Lux Jadi, posisinya bakal begini ganti Tapi, karena masih lama Tapi, untung di lain sisi juga, si Leaf Luxnya bakal ketuker Jadi, diganti, jadi jangan Terus, kalau misalkan ditanya lagi Kalau mau ngambil Luna, gimana? Sebenarnya, oke dan tidak Sebenarnya, oke dan tidak Pertama, oke-nya karena Lo gak bisa ngambil Karenina Kalau tim Dark, lo emang cuma isinya Capricio doang Ya udah, gak apa-apa, ngambil Luna Biar sekiranya masih ada rotasi Jadi, si lu gak usah nungguin si Capricio Si Selena Capricio nya untuk Ngisi-ngisi lagi Orpa, lo bisa pindah ke Luna dulu Beresin kompo Luna, berkali ke Capricio Itu yang biasa gue lakuin Cuma, ntar pada saat kedepannya Setelah si Alisa Luna tuh bakal digantiin sama Lamia Jadi, dia bakal ketuker Cuma, dikit juga gak apa-apa Lo bisa ngambil Jadi, itu win-win chance gitu Win-win chance, gak ada losnya Masih bisa, masih oke Hitungannya masih oke lah Cuma, gak ada losnya juga Nah, terus Mungkin lagi mungkin Pong pengen Nana Mr. Farer Enggak, Mr. Farer ntar Gak kedapetan gitu Sampai lift Eh, sampai ini Sampai Serena Capricio Nah Terus, kalau gitu gimana? Nanti gak apa-apa Kalau lo gak punya Nana Mr. Farer Kalau lo gak punya Nana Mr. Farer Ntar kita dapatan ada Watanabe Epitab Dia Fire Tank Dia ngegantiin Wah, apa ngegantiin Nana Mr. Farer Nah, setelah itu juga Setelah Watanabe Epitab Nanti kita kedatangan ku Syukro Jadi, si Plum Si Lucia Plum Dia bakal ketuker ISDPS, nanti dapet ISDPS yang Gen 2 Karena ISDPS di Cain Bener-bener ketinggalan banget Tapi akhirnya dikasih Nah Terus Ada Luna Luna Oblivion Itu void Itu Udah Kalau udah nyentuh Si Luna Oblivion Dan kita baru main Itu udah hitungannya Udah, wah dead banget sih Susah sih Karena DPS-nya hilang semua Kayaknya mau ngerjain Warzone Bingung Kayaknya mau ngerjain Di PC bingung Tapi anyway Ini kita bahas ya Karena Kita disini Sampai Capricio Jadi, sudah pasti Luna masih ada Karen ini gak bakal ada Crimson Wave jelas gak bakal ada Aila juga gak bisa dipilih Terus Nana Mr. Farer Gak bisa dipilih Si Lee Hyperl juga gak bisa dipilih Habis itu Bianca gak bisa dipilih Dan ini Sisa pilihan kalian Nah, kita keluarin lagi Karakter-karakter yang bakal diganti Reflex ini Tolong gue Kelain dulu ya Ini nanti bakal diganti Dekat-dekat ini Setelah Sekiranya 4 patch 4-3 patch Bakal diganti Sama si Alisa Jadi, mending Skip Jangan diambil dulu Kalau bisa mau Terus Plume Kalau misalkan ini DPS Gue sih bakal bilang DPS itu hal penting Jadi, kalau misalkan kalian gak punya DPS Mending ambil DPS Kalau kalian gak punya DPS Dar pening ambil DPS Tari gue bakal simpan sini Untuk si Selenaka Presionnya sendiri Sebenarnya Sebelah dia gratis Kalian bisa ngerjain eventnya Dan di finish sudah permanen Jadi, gak usah susah-susah nungguin Dan lain-lain Mending ambil yang lebih worth Nah, ini sisanya Ini sisanya Inilah list karakter yang bisa kalian pilih Kalau urgensinya Kalau urgensi banget Kalau udah simpan di bagian pangkiri Ini urgensi banget Kalau ice team kalian gak ada DPS Pertama sih pilih DPS dulu Pilih DPS dulu Karena Lagi Push to cross sama Lamia Masih jauh banget patchnya Dan kalian butuh DC Butuh blacker untuk dapetin mereka Jadi, ambillah Dan bikinlah tim kalian Tapi, kalau misalkan kalian pikir kayak Ah, gak apa-apa deh Gue mau nungguin barangnya aja Ya udah Kalau gitu Pilihan kalian ini Ini pilihan kalian Either Leaf Empiria Either Chrome Glory Either Vera Garnet Either Rosetta Seperti ini Ini Kalian lihat lagi aja Tim komposisi kalian Yang mana yang paling kosong Karena kalau misalkan kita bilang kayak Layar gue gak Gak ada Ini Gak ada Apa Hyperally Tapi beberapa karakter lain ada Yaudah Mending ambil Empiria deh Kalau kata gue Karena Duitasnya kepake Dan dia kepake banget Dan sisanya juga mungkin Nanti pada saat Peslamia Kalian harus save up Semua blue card kalian Untuk nge-pull Banyak pipetnya Lamia Kenapa? Karena pada saat Peslamia Kita bisa pilih S-Rank Yang kita mau Untuk Dipecahin Pt-nya Jadi ketika Pt-nya pecah Kita bisa pilih S-Ranknya siapa Pada saat Peslamia Jadi Kita bisa pilih Si Rosetta Groly Atau gak Veragarnet Jadi Tenang aja Jadi itu sih Itu dari gue Either kalian mumpun DPS Tapi kalau kalian menungguin Si Lamia Sama si gue Jadi mending Yaudah Tinggalin aja Itu dua itu Kalau misalkan Kalau misalkan Ternyata Gak cukup Mau tetap Mengambil Ya ambil aja Tapi kalau dari gue Ini Berempat lah Yang emang Masih Belum tergantikan Sampai sekarang Bahkan Mau muncul A-Rank Bridget Itu pun Juga Fire Tapi A-Rank Nanti setelah ini Kita bakal dapet S-Rank Di Server CN Dan gue Emang main juga Server CN Cuma gue Masih Hitungan free to play Jadi gue Emang bener-bener Lagi tryhard Untuk nabung Dan lain-lain But anyway That's it From me Jadi Ini sudah list Yang bisa kalian ambil Ini list Yang kalian sekiranya Bisa ambil Ya begitu aja Anyway Thank you so much For watching Jangan lupa Kasih like Dan juga subscribe Untuk konten-konten Lebih banyak lainnya Dan juga Untuk bisa bertanya-tanya Seputar Panishing Rearive Aku biasa Streaming hari Sabtu dan Minggu Tapi Dilantuk hari lain Mungkin pada saat Ketika ada acara-acara Tersendiri Anyway Terima kasih Banyak udah nonton Sampai jumpa